Intro Sejumlah wilayah di kota Palu harus melakukan pembatasan mikro. Hal ini dilakukan untuk menekan angka penyebaran virus corona. Namun dengan adanya pembatasan itu, warga yang melakukan isolasi mandiri tidak dapat beraktivitas seperti biasa. Kepala Kejaksaan Sulawesi Tengah, Jacob Hendrik Pati, biologi berinisiatif memberikan bantuan. Bantuan dengan membeli makanan dari pedagang kaki lima dan memberikan ke warga yang melakukan isolasi mandiri. Ini adalah bentuk kepedulian daripada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah. Atas petunjuk dari Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, kita peduli masyarakat yang terdampak COVID-19 yaitu terhadap pedagang-pedagang kecil yang telah tutup usahanya, itu kita bantu modal, mereka bisa lagi berdagang. Nah ini kita kasih modal, dia berdagang nasi, nasinya kita beli, kita serahkan kepada masyarakat yang saat ini dilokor oleh Pak Wali Kota Palu karena masalah COVID-19 tinggi di sini. Aksi yang dilakukan untuk membantu usaha mikro kecil menengah yang terdampak saat pandemi COVID-19 sekaligus membantu warga yang melakukan isolasi mandiri karena terpapar virus corona. Tim Liputan Kompas di Palu, Sulawesi Tengah